Nah biasanya ini ada kecenderungan masyarakat bila ingin tidak terkena kemacetan, begitu selalu menggunakan alternatif Ronda 2 alias motor. Wah aduh Ronda 2, maksudnya Ronda 2 terlihat Ronda 2. Motor badal, kita lihat sama-sama mudik menggunakan motor semakin banyak dipilih masyarakat Indonesia. Selain tidak macet, moda transportasi ini juga nilai ekonomis. Namun, menampu perjalanan mudik menggunakan Ronda 2 ini memerlukan tingkat kuas badan yang sangat tinggi. Iya, dan berikut sejumlah tips yang akan diberikan NTMC Polri bagi Anda yang akan mudik dengan motor. Salah satu moda transportasi yang menjadi prima Ronda mudik ialah kendaraan Ronda 2. Namun, angka kesilakan lalu lintas pada moda transportasi ini tersatat cukup tinggi. Untuk itu, kami dari kepolisian akan memberikan beberapa tips mudik dengan kendaraan Ronda 2 yang aman dan nyaman. Berikut tipsnya. Setri siap yang pertama, siap dengan peraturan lalu lintas. Pemudik diharapkan untuk memahami rambu-rambu lalu lintas serta mentahatinya. Di lapangan, pemudik juga harus mengikuti arahan personil Polri yang mengatur arus lalu lintas. Misalnya, jika ada pengalian arus lalu lintas ke jalan alternatif, pengendara pun harus mengikuti. Pemudik juga harus tertip dalam berkendara. Misalnya, dilarang menyerobot karena akan mengakibatkan kemacetan arus lalu lintas. Selanjutnya, kelengkapan surat-surat kendaraan seperti PIM dan FNK juga harus diperhatikan. Dan hal yang tak kalah penting ialah gunakan helm standar nasional Indonesia untuk menunjang keselamatan pemudik. Pemudik dilarang mengendarai motor dengan penumpang lebih dari dua orang, serta membawa barang-barang di luar batas semuatan kendaraan. Karena selain membahayakan, tentu membuat kenyamanan pengendara terganggu. Dan ingat, motor bukanlah kendaraan yang digunakan untuk perjalanan dengan jarak tempuh yang jauh. Maka dari itu, jika tujuan Anda terlalu jauh, gunakanlah akutat umum sebagai alternatif pemudik lainnya. 3. Siap dengan fisik pengendara Karena akan melakukan perjalanan jauh, pemudik disarankan untuk mempersiapkan fisiknya terlebih dahulu. Misalnya, dengan tidur cukup sebelum mudik. Dilarang mengkonsumsi alkohol dan obat-obatan terlarang. Serta disarankan untuk istirahat maksimal 2 jam sekali untuk mengembalikan konsentrasi. Dan 3. Siap yang ketiga ialah siap kendaraan Kendaraan yang akan digunakan untuk mudik sebelumnya harus dilakukan pengecekan terlebih dahulu. Pengecekan kendaraan meliputi pengecekan fungsi rem, mesin, kondisi rantai, lampu utama maupun lampu sen, kondisi ban, Hingga kelengkapan kendaraan seperti kaca spion dan plat nomor kendaraan. Jangan lupa sebelum melakukan keberangkatan, berdoa lah terlebih dahulu agar lancar dan selamat sampai tujuan. Selain itu, pengendara juga dihimbau agar tidak terburu-buru untuk sampai ke tempat tujuan. Tetap jaga emosi dan hargai pengguna jalan lainnya. Mari menjadikan tradisi mudik aman, nyaman dan selamat sampai tujuan dengan tetap menjadi pelopor lalu lintas bersatu keselamatan nomor 1. Selamat pulang kampung dan ingat keluarga Anda menunggu di rumah. Berangkat sehat, pulang selamat. Selamat mudik. Selamat menikmati.